This is Sentul City. Ini adalah kawasan hunian mewah dengan pemandangan alam yang sejuk di penyangga ibu kota. Di maps, lokasinya berada 13 km dari kota Bogor atau sekitar 60 km dari Jakarta. Berjargon kota mandiri, para penghuninya dimanjakan dengan fasilitas yang nyaris purna sebagai kota. Di balik sejuknya alam dengan ragam fasilitas, sejumlah masalah justru muncul di Sentul City. Sebagian penghuninya resah karena privatisasi dalam pengelolaan lingkungan di Sentul City. Meski mereka menang di pengadilan, keadilan itu tak pernah tegak bagi warga Sentul City. Sudah lebih dari dua dekade, warga Sentul City berkonflik dengan pengembang. Ini adalah aksi warga Sentul City di depan Istana Merdeka pada medio 2018. Aksi ini berkaitan dengan praktik privatisasi layanan air bersih dan pengelolaan PSU di perumahan Sentul City. Sudah 18 tahun negara Sentul City ada di negara Republik Indonesia. Mengapa didiamkan saja Bapak Presiden? Bagaimana dengan Bupati? Kami berkali-kali mendatangi beliau. Jangankan orangnya keluar, kata-kata pun darinya tidak pernah ada. Sebagian warga yang tergabung dalam komite warga Sentul City memang sudah berkali-kali melakukan aksi menagih hak mereka ke pengembang Sentul City. Puncaknya, aksi itu semakin intens dilakukan sejak pemutusan air kerap dilakukan oleh pengelola kepada warga yang menolak membayar iuran lingkungan atau BPPL. Ini adalah demo komite warga saat melakukan aksi di depan kantor PT Sukaputra Graha Cemerlang, anak usaha sekaligus pengelola kawasan Sentul City. Mereka menolak penyatuan tagihan air dan biaya pemeliharaan dan perawatan lingkungan yang seharusnya tak ditagihkan ke penghuni. Kami warga Sentul City bukan warga abal-abal. Yang perlu Bapak ketahui adalah ada pengembang pengusaha di Sentul City yang tidak taat kepada undang-undang peraturan Republik Indonesia. Setuju? Setuju! Sejak warga membuat komite dan memboykot tagihan BPPL, alih-alih dapat berdialog dengan pengembang, mereka malah digugat balik oleh Sentul City hingga 103 miliar rupiah. Gugatan itu pun menjadi senjata bagi warga untuk menggugat balik Sentul City dan anak usahanya, PT Sukaputra Graha Cemerlang. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 3415K Garis Miring PDT Garis Miring 2018, gugatan itu dimenangkan warga. Singkatnya, Sentul City diminta untuk membiayai pemeliharaan fasilitas umum di kawasan hingga ada penyerahan ke Pemda Kabupaten Bogor. Mereka juga dilarang menarik iuran BPPL di seluruh kawasan karena bertentangan dengan ketentuan hukum. Dan poin lainnya ialah penyesuaian tarif air dengan aturan Pemda Kabupaten Bogor. Dalam perkara gugatan di PT UN Bandung, warga juga menang atas gugatan mereka terkait izin sistem pengelolaan air minum Sentul City. Putusannya, izin SPAM Bupati Bogor itu dicabut dan Sentul City tak boleh berjualan air kepada warga. Tapi, sejak putusan berkekuatan hukum tetap itu dimenangkan warga, nyatanya warga masih ditagih iuran BPPL oleh pengelola Sentul City. Pada saat dinyatakan inkrah kasasi dan menang itu, kemudian kita berharap sebetulnya Sentul City mematuhi nih hukum keputusan yang sudah berjalan. Tapi pada kenyataannya, warga masih terus ditagih gitu. Padahal bunyi keputusannya itu, satu, Sentul City melakukan perbuatan melawan hukum. Kemudian yang kedua, Sentul City tidak berhak mengambil BPPL di seluruh kawasan. Kawasan Sentul City kan yang tinggal bukan hanya tiga orang yang tadi dituntut gitu ya, atau bukan yang tinggal hanya anggota KWSC gitu. Nah, tapi pada kenyataannya kami masih ditagih. Ya, konflik warga Sentul City pun masih terus berlanjut meski mereka menang di pengadilan. Alih-alih menjalankan putusan, warga justru berkali-kali mengalami intimidasi oleh pengembang. Ini adalah video saat lampu penerangan jalan di perumahan Mediterania 1 mendadak mati pada September 2019. Usut punya usut, ketika warga memanggil petugas PLN, diketahui bahwa pemadaman itu dilakukan pengelola kawasan Sentul City, yakni PT. Sukaputra Graha Cemerlang. Jadi, saya itu harus gimana Pak Udin? Ya, Bapak bilang aja, ke Sentul City gitu aja udah Pak. Jadi, harus ke Sentul City urusannya? Ya, itu bahkan itu kebijakan menaik bentuk apa-apa. Udah tidak mau, tidak tahu apa-apa gitu. Nah, sekarang paling begini, ini kan jadinya juga komplainnya ke call center ke PLN. Mohon maaf Pak Udin. Di panel itu, apa ada yang matiin apa gimana? Soalnya tadi saya disuruh ngecek ke Gardu PLN. Awalnya, kalau di Gardu PLN itu normal sih keringnya. Nah, ini bagus. Berarti saya juga laporan ke warga, kalau untuk supply dari PLN itu tidak ada masalah. Itu gitu aja Pak Pak, kalau konsumennya ya. Konsumennya telepon lagi udah aja bilang. Dari, apa sebenarnya dari Gardu, Pak Udin cek normal gitu. Terus kalau memang PJU-nya, itu lumayan enak komplain. Duduk-duduk manajemen aja Pak. Begitu. Warga diarahkan untuk ke manajemen Sentul City gitu Pak? Betul. Sekiranya, sekiranya. Selain peristiwa tadi, intimidasi lainnya yang diterima warga adalah pengelolaan sampah. Bagi warga yang tak membayar tagihan BPPL, sampah mereka tak akan diangkut. Caranya, pengelola menempelkan stiker sebagai pertanda bahwa rumah tersebut telah membayar iuran lingkungan. Dan soal sampah dan matinya penerangan jalan itu pun diakui Sentul City. Meski Sentul City mengaku menghormati warga yang ingin melakukan suak kelola lingkungannya, tapi yang terjadi kemudian adalah intimidasi. Ini adalah intimidasi oleh keamanan saat mobil pengangkut yang diinisiasi warga hendak mengambil sampah di lingkungan mereka. Mobil itu dilarang masuk karena tak mendapat izin dari Sentul City dan terjadi berkali-kali. Apakah tidak boleh masuk? Kenapa tidak boleh masuk? Apakah tidak ada dasarnya? Kenapa tidak boleh masuk? Tidak warga. 2019-nya kalau tidak salah mulai kejadian-kejadian kayak gitu. Mulai lah kita mulai diperlakukan berbeda. Ditambah dengan surat-suratnya dari DLH yang menyatakan bahwa mulai sekarang kita sudah tidak mengangkut, harus diangkut oleh sampah diurus sama pihak pengembang dan sebagainya. Akhirnya pengembang lah yang merasa punya kuasa untuk sampah di situ. Berarti sejalan dengan tempelan stiker, gue yang punya kuasa gue ngatur dong, saya pengen gue angkat atau enggak. Intimidasi lainnya yang dialami warga pasca menang di pengadilan ialah berbagai izin yang turut pula ikut dipersulit. Salah satunya terjadi kepada warga menolak membayar iuran BPPL. Jadi ceritanya, waktu mau membangun tembok kaveling ini, itu saya minta izin kepada ibu RT untuk barang bisa masuk dan izin pembangunannya. Dan ternyata seminggu kemudian ketika barang mau masuk ditahan di pintu gerbang. Pintu gerbang tadi yang di atas ya? Ya, privatisasi pengelolaan lingkungan ini jadi ladang bisnis menggiurkan di Sentul City. Dalam urayan laporan hasil akhir pemeriksaan Ombudsman Jakarta yang dilaporkan Komite Warga pada 2016, komponen tagihan BPPL ini syarat masalah. Ini adalah komponen BPPL yang ditagih kepada warga Sentul City. Selain membebankan warga biaya keamanan, perawatan, kebersihan, dan penerangan jalan, komponen itu juga memasukkan biaya government relation untuk menjaga hubungan baik dengan pemerintah dan aparat. Padahal jika merujuk pertimbangan putusan PSU yang dikeluarkan PT UN Bandung, Sentul City tak berhak menagih BPPL karena masuk dalam perbuatan melawan hukum. Hal itu juga diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung yang isinya menyatakan bahwa Sentul City tak berhak menagih iuran BPPL di seluruh kawasan kepada penghuni. Mereka justru harus membiayai PSU sampai ada penyerahan kepada Pemda Kabupaten Bogor. Pertanyaannya, apakah Sentul City mematuhi putusan tersebut? Hingga saat ini warga masih ditagih iuran BPPL oleh pengelola Sentul City. Ini adalah tagihan BPPL salah seorang warga yang nilainya fantastis, hingga 10 miliar rupiah. Dan ini adalah tagihan warga lainnya yang nilainya juga mencapai miliaran. Padahal kedua tagihan itu hanya berupa lahan kosong dan belum dihuni oleh pemiliknya. Di sini aturannya tanah kosong pun gitu. Kayak misalkan tadi ya, ada tanah nomor 75, itu bayar BPPL? Bayar, tetap ditagih BPPL. Walaupun tanah kosong itu, pemilik tanah wajib membayar. Tadi yang 400 meter persegi, kena sampai 10,8 miliar itu. Tanah kosong, tanah kosong. Tanah kosong bukan bangunan? 10,8. Dinilai, di taksi tanahnya, kalau mau dijual cuma 1 miliar. Jadi ibu itu kalau dijual lagi 1 miliar, keluar dari ruangan dia punya hutang 9,8 miliar. Bayang nggak? Orang mau pensiun di sini, malah punya hutang. Algifari Aksa, pengacara yang mendampingi warga, mengatakan banyak keanehan dari eksekusi putusan yang dikeluarkan pengadilan negeri Cibinong terkait gugatan warga. Jadi penetapan yang dikeluarkan oleh Pencibinong yang baru-baru ini terkait BPPL, biaya pemeliharaan dan perbaikan lingkungan, gitu ya, itu sangat merugikan warga sebenarnya dan bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung. Karena di situ dikatakan bahwa Sentul City tidak berhak untuk memungut BPPL di seluruh kawasan. Jadi ketika dia memungut BPPL di seluruh kawasan, ya itu sebuah perbuatan melawan hukum. Itu melanggar putusan pengadilan sebenarnya. Tapi PNC Bino menyatakan bahwa ini hanya berlaku bagi para pihak yang disebutkan di dalam gugatan. Dan kalau kita sepakati hal itu juga, itu bisa terkait dengan ribuan orang juga. Karena yang ada di dalam gugatan ataupun putusan itu, tiga orang individu pengurus yang digugat oleh Sentul dan gugat balik menang. Kemudian satu organisasi, Komite Warga Sentul City, yang mana isinya ribuan orang, gitu. Isinya ribuan orang, tapi Sentul City sampai sekarang juga masih menagih para anggota KWSC, gitu. Seharusnya kalau mau konsisten, gitu ya, dengan putusan ataupun penetapan dari PNC Bino, ya jangan ditagi anggota KWSC yang ribuan orang itu, gitu. Silahkan tagih bagi anggota, bagi orang-orang yang bukan anggota KWSC. Tapi faktanya, BPPL satu masih ditagi, kedua, BPPL itu juga bermasalah. Karena banyak orang yang didenda berkali-kali secara tidak wajar. Sehingga BPPL-nya, yuran bulanannya itu bisa sampai 10 miliar tagihannya. Ada yang 6 miliar, ada yang 10 miliar, tapi rata-rata ratusan juta, gitu. Kami berupaya mengonfirmasi perihal gugatan warga ini dengan mendatangi PT Sukaputra Graha Cemerlang, pengelola kawasan Sentul City. Mereka menolak berkomentar dan meminta kami untuk mewawancarai langsung legal Sentul City. Soal gugatan KWSC itu kan Pak udah ingkrah, Tapi, ya warga katanya masih ditagi BPPL, sementara putusan MA itu kan menyatakan bahwa Sentul City tidak boleh menagi BPPL ya Pak? Kepada? Warga di kawasan Sentul City. Warganya warga? Warganya kan? Yang berperkara sih? KWSC ya Pak. Nah, KWSC sama siapa? Sama Pemda dan Sentul City kan Pak? Udah baca putusannya? Pegang salinannya Pak? Udah baca poin amar putusannya kan bunyinya gitu Pak? Kita sudah tidak tagih lagi terhadap pihak yang berperkara sesuai dengan ada 4-3 orang ya. Kalau bicara seluruh KWSC, kemarin sudah ada permohonan unmaning kepada Adilan Negeri Cibinong. Nah, itu kita tinggal tunggu. Saya belum terima hasil penetapan unmaningnya terhadap permohonannya mereka. karena di penetapan per tahun 2021 sesuai dengan putusan dari Mahkamah Agung itu sudah kita jalankan secara sukarela Mas kepada 3 orang ini gitu sesuai dengan yang berperkara. Karena sesuai dengan hasil Sintafatis gitu putusan itu berlaku pihak yang berperkara. Tidak seluruh warga. Tidak seluruh warga yang tinggal di kawasan Sentul City. Tidak tidak tuh. Bukan yang berperkara cuma pihak-pihak ini aja. Tapi amar putusannya kan bunyinya begitu ya Pak? Bunyinya, sorry, kalau apa namanya salah koreksi kalau saya salah. Amar putusannya kan apa namanya Sentul City tidak boleh menagih BPPL kepada warga yang tinggal di seluruh kawasan ya? Ya, itu kan tinggal diterjemahkan aja nanti lewat permohonannya mereka unmaningnya dikaburkan atau enggak. Pak, berarti selain 3 warga ya selain 3 warga yang menggugat atas nama KWSC itu Pak ya nah itu BPPL-nya tetap ditagi dan dimasukkan terhutang berarti Pak? Ya, ditagi lah. Kewajiban kok. Kewajiban warga? Tapi kan KWSC kan itu komite warga Pak yang isinya bukan hanya 3 orang Pak. Jadi ajukannya pengajukan dengan bugatan yang jelas kemas. Kalau mengatas nampakan kelompok ada mekanismenya bugatan yang pas action namanya. Jadi enggak bisa. Oh, bukan bugatan penerangan. Enggak bisa. Kalau memang mengatas nampakan kelompok pas action diwakili. Baru jelas. Jadi, mana aturannya begitu? Sampai jumpa di video selanjutnya.